Hai kalau disini Mas siapa kasih latar tuh cuman Masih siapa Kanung Ya Ya Hei Hei Ya Welcome back Kulalakwai channel guys Halus Hari ini Kita bakalan Apa namanya itu ya Menceritakan Si ninja guys Di lapak padel Pasti banyak yang nunggu ini guys ya Sebelum nonton cuplikan ninja di padel guys Kemarin terakhir Ninja itu Di 50 burung guys Kalahnya Gelobok guys Kalahnya bukan sama musuh Tapi kalahnya sama penonton Guys Penontonnya berisik banget ya Berisik Berisik banget Jadi burung Di 500 meter Penonton di lapak padel itu Langsung Woy Woy Begitu guys Jadi burung agresif Tapi ya Karena efek Piala dunia wajar lah guys ya Kita maklumin ya guys ya Karena keseruan kita Ini hanya permainan ya guys ya Nggak perlu ambisi Semoga Nanti di 1 miliar di lapak PSD Nggak kejadian kayak gitu ya guys ya Amin Amin ya tuh ya Mudah-mudahan ninja bisa Ya 10 besarlah minimal ya guys ya Nih ninja Kemarin Jadi Kesimpulan kita bermain Di lapak padel itu guys Lapak padel Sangat mudah Tracknya gampang banget Sehari kita ya Di sana ya Sehari Hari Kamis langsung tetap Di engkal-engkal aja Terus Apa ya Temen-temen Di sana juga Lumayan baik-baik semua Panitio cukup Luar biasa lah Solid semua Pokoknya panitionya Terus Sebelum kita nonton cuplikan ya guys ya Hmm Di sana enak kok Tempatnya Tempatnya Kontrakan Aman Terus kita di hotel guys Iya Jadi kemaham itu Saya hari lagu di sana Di hotel Burung di kontrakan ya Iya kontrakan Barang Udin Barang Herman Barang siapa lagi tau Saya Iqbal Iqbal Ujang Ujang Jadi di lapak padel Kesimpulannya Misalkan Kita lomba di Gabus atau di seluruh Bekasi sini Yang burung kencang ya guys ya Kesimpulannya nih Burung kencang Terhitung Misalkan pesertanya 300 Hanya 200 peserta tuh Yang burung Barderderderderder Sedangkan di padel Dari 1.800 peserta Berapa tau yang kencangnya tau Ah kehitung Gak kehitung ya Pokoknya 70% Burung kencang Kencang semua Kalau ente atau temen temen Yang pengen ngerasain di lapak nasional Kalau untuk burung cemen Gimbing-gimbing doang Jangan Ya Soalnya saya ngerasain burung Gimbing-gimbing Tau tau di tem Bos Hanya Amag Sedih banget Tapi alhamdulillah Ninja kelima puluh besar Udah bersyukur Berjuang Waktu itu masih cedera ya Masih cedera itu Sayap ya Sayapnya masih cedera Tapi sekarang udah sembuh guys Habis ini kita ke Mekar Wangi Ada lomba event n-make ya Tau ya Giringan aku Kemarin tuh Ninja guys Bulunya masih ngejarum guys Tapi sekarang udah mendingan Udah rapi Udah rapi Jadi Intinya Di lapak padel luar biasa Panitianya solid Penontonnya banyak Terus Persiapan untuk meshnya juga luar biasa Terima kasih Untuk panitia Om Ibnu Ispada Om Jarot Dan Yang punya Jamu RJP tuh Om Tata Terima kasih banyak Sudah disungguhin Kita tim Michael disana Dikasih hotel Dikasih kontrakan Dan juga Penonton-penontonnya meriah sekali Kesel Jadi Sekian Kita nonton cuplikannya Eh Minja di babak ke 1 Ke 2 Ke 3 Sampai Ke 6 Oke guys Gas Gas Check it out ki Masuka Si Si Sari Si 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 A ini tinggi gunanya ini apa tongnya oke tinggi apa ya jani 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 langsung kan oke mantap ini ini apa tongnya oke tinggi 10 3 4 m hai hai enggak enggak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton